PENSE RONALDO TURUN KE LAPANGAN PENSE RONALDO TURUN KE LAPANGAN Saya gemetar memeluk Ronaldo Ya, pada laga timnas Portugal kontra Seropakia pada hari kemarin Bukan cuma tentang kemenangan Portugal dengan skor 3-2 saja Namun ada momen yang luar biasa dan bersejarah bagi penggemar Cristiano Ronaldo Ya, pada laga kemarin terlihat sosok penggemar CR7 nekat turun ke lapangan Ya, berlari hingga dikejar para petugas keamanan Namun, tahukah kamu apa yang terjadi? Ya, tanpa pengawalan ketat, PENSE tersebut memeluk hingga berserebrasi siu di depan CR7 Kejadian ini pun heboh di media sosial Hingga mendapat pujian luar biasa dari para penggemar Mereka menyebut Ronaldo sosok yang bisa menjadi panutan, berjiwa besar, dan inspirasi banyak orang Anak kawang ikut selebrasi Ya, pada saat Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol, kemudian berselebrasi di sisi lapangan Ada kejadian langka dan unik Dimana seorang baybol atau anak gawang ikut berselebrasi dan memeluk para pemain squad Portugal Yang sedang merayakan gol tersebut Momen itu tersorot kamera Tentu saja mereka sangat beruntung dan momen itu hanya sekali terjadi saja dalam seumur hidupnya Ungkapan Ronaldo setelah pertandingan, bikin wartawan merinding Ya, setelah laga melawan Slopakia, Ronaldo pun bergegas menghampiri keluarganya Dan akan meninggalkan stadion tersebut Namun beberapa wartawan datang dan menghampiri Ronaldo Mereka pun bertanya tentang hasil pertandingan tersebut Ronaldo pun berkata Saya saat ini sangat bahagia, saya senang bermain untuk tim nasional Kami bermain sangat baik Portugal lolos karena kami memiliki tim yang hebat dan pelatih yang hebat Ya, tak cuma itu saja Wartawan pun bertanya tentang target seribu gol Ronaldo Dan sang anak yang akan menjadi penerusnya di masa depan Ronaldo mengungkapkan Ya, seribu gol dalam karir saya Bento da Costa atau Presiden Porto Menantang saya dengan ini Tapi pertama-tama saya ingin mencapai 900 gol terlebih dahulu Apakah anak saya akan menjadi penerus saya? Biarkan dia menikmati hidupnya Dia akan menjadi apa yang dia inginkan Masa depan saya Saya tidak memikirkan masa depan Saya memikirkan jangka pendek Dan selalu berusaha menikmati momen Buja Ronaldo Ia adalah usia yang tak lagi muda Tepatnya 38 tahun Namun Cristiano Ronaldo tetap memancarkan percaya diri dan kemampuan yang tak tergoyahkan Terbukti, ia masih memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Termasuk mengalahkan pemain mudanya Yang terbaru, mantan pemain Manchester United itu Telah menjadi tulang punggung Portugal yang memastikan diri lolos ke Euro 2024 Di pertandingan kualifikasi Euro 2024 yang digelar pada Sabun Dini hari kemarin Cristiano Ronaldo tampil memukau dengan mencetak 2 gol Saat Portugal mengalahkan Slopakia dengan skor 3-2 Keberhasilan ini menjadikan Ronaldo sebagai sosok yang sangat diandalkan Dalam perjalanan Portugal menuju turnamen besar berikutnya Cristiano Ronaldo yang juga dikenal dengan julukan CR7 Penuh harap untuk tampil di Euro 2024 bersama timnas Portugal Ia berharap dapat bugar dan terhindar dari cedera Selama turnamen berlangsung di musim panas mendatang Bersama timnas Portugal, Ronaldo juga patut diacungi jempol Di usia yang sudah mencapai 38 tahun yang masih menjadi andalan utama timnas Bahkan Ronaldo menjadi satu-satunya pemain Portugal yang mampu mengumpulkan 202 penampilan Serta mencetak 125 gol Rekor ini menjadikannya sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak Di Portugal dan di dunia Bahkan tak ada pemain manapun yang bisa menyamai rekor fantastisnya Dan di pulang dan berikutnya Terima kasih telah menonton!